Huruf-huruf apa yang paling dingin? Huruf yang paling dingin? Es! Betul kan Elmo? Sama, bukan huruf es. Elmo bosen. Kenapa Elmo bosen? Iya nih, Elmo ingin main. Tapi, main apa ya? Anissa, main yuk. Iya, Elmo. Boleh aja, tapi mainnya gak usah lari-lari ya. Eh, main apa yang tidak lari-lari? Main tebak-tebakan aja. Oh, emangnya Anissa punya tebak-tebakan? Punya. Coba ya, tebak ya. Hewan apa yang diinjak tidak marah? Eh, emang ada hewan diinjak tidak marah? Apa ya? Eh, Elmo tau. Semut mati. Hahaha, salah. Nyerah ya? Keramik. Iya. Keramik. Kok bisa? Iya, keramik. Kan dia diinjak tidak marah. Oh, keramik. Nah, sekarang giliran aku lagi ya. Kenapa ayam kalau berkokok, matanya merem-merem? Eh, emangnya kalau ayam berkokok merem ya? Elmo malah baru tau. Apa jawabannya, Elmo? Eh, apa ya jawabannya? Karena ayam sudah hafal sama teksnya. Jadi dia marah. Hahaha. Eh, giliran aku ya. Ku sekarang huruf-huruf apa yang paling dingin? Apa ya? Huruf yang paling dingin? S! Betul kan, Elmo? Hehe, salah. Bukan huruf S. Lalu huruf apa? Yah, susah banget sih pertanyaannya. Hewan yang paling... Eh, hewan. Huruf yang paling dingin itu adalah huruf B. Kok bisa B? Iya. Kan, di tengah A dan C. A, C. Hahaha. Jadi dia kedinginan deh. Oh, Elmo. Sekarang giliran asli saya, Elmo. Elmo. Hewan apa yang sering terlambat ke sekolah? Eh, kura-kura kali. Jadi, kan jalannya lambat. Salah. Oh, mana ada hewan sekolah, Anissa? Jawabannya kaki seribu, Elmo. Karena kelamaan pakai sepatunya. Wah. Wah. Saksikan episode tebak-tebakan part 2 Elmo selanjutnya, teman-teman. Jangan lewatkan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.